Musik Saya Yanti dari Desa Sejahtera Astra Sorghum Lombok Dulu sorghum dijadikan sebagai pakan ternak untuk dimana batang dan mereka belum sampai berbuah itu sorghum ditebang menjadikan pakan ternak sapi Nah jadi saya ajaklah dan saya bina petani ini ternyata tanaman menjanjikan untuk dipasarkan akhirnya kami berikan pelatihan, pendampingan bersama tim akhirnya jadilah sebuah produk yang awalnya itu beras dan tepung jadi sorghum saya angkat karena merupakan tanaman yang juruwais akar menjadi jamu, batang menjadi gula, ampasnya jadi pakan ternak, daun menjadi pewarna makanan jadi keripik, jadi dendeng, bijinya bisa jadi beras, tepung, kukis dan produk-produk lainnya awalnya sih petani tidak percaya bahwa sorghum itu memiliki nilai jual yang tinggi tapi dengan kami sama petani menggunakan sistem korporasi dimana kami memberikan pening gratis biaya saprodi gratis dan biaya tenaga kerja gratis hasil mereka jual ke kami dengan harga yang tinggi awalnya petani sorghum hanya memiliki upah menjadi petani hanya 500 ribu itu awal kami mendirikan yang sorghum hingga saat ini 1.600.000 mereka menghasilkan jadi keuntungan dari petani nanam sorghum per hektare itu 25 juta yang sorghum ini adalah salah satu produk dari Desa Sejahtera Astra kita mulai intervensi itu di tahun 2018 belum mulainya masih sedikit sekali petaninya ya tapi produknya memang sudah ada tapi dengan masuknya Desa Sejahtera Astra di Sorghum ini kita dorong agar petani yang terlibat dalam budidaya sorghum ini semakin banyak sampai sekarang tahun 2022 dari yang sedikit itu terus sekarang sudah ada seribu petani gitu ya kita melihat ini ya komitmen lokal championnya ini Mbak Yanti ini ya kita lihat dia punya komitmen yang kuat terus programnya ini punya dampak yang luas ya karena akan melibatkan banyak sekali petani dan rupanya juga pasar di lokal maupun di luar negerinya cukup menjanjikan sehingga kami melihat ini sesuatu yang potensial untuk bisa mendorong ekonomi masyarakat desa dengan bisa membedayakan banyak sekali petani-petani sorghum khususnya di wilayah Lombok dan Nusa Tenggara Barat kekuatanian sorghum ini adalah inovasi dia produknya itu enggak cuma satu tapi variatif hampir tiap tahun itu saya lihat produknya itu berkembang dari yang hanya sorghum biasa kemudian jadi kue-kue sekarang ada madu ada gula ada juga sendok yang bisa dimakan gitu ya nah itu inovasi itu yang menjadi keunggulan dia jadi pasarnya dicari terus sehingga orang juga akan mencari nih ada produk baru apalagi sih di yang sorghum gitu ya kemarin di Lombok Utara itu kita melakukan panen raya dan pelepasan ekspor ya ke dua negara Timor Leste dan Malaysia gitu dan di sana melibatkan banyak sekali petani dan kebetulan kemarin juga dihadiri oleh Bupati Lombok Utara ya dan Pak Wakil Bupati juga gitu nanti mungkin ke depan kita akan dorong duplikasi-duplikasi model sejenis ya untuk bisa bagaimana program kewirausahaan atau Desa Sejahtera Astra ini terus bisa melibatkan banyak orang karena kuncinya kan itu ya orang yang terdampak harusnya lebih banyak lagi apalagi setelah pasca krisis pandemi gitu ya dua tahun gitu kan tentu banyak sekali orang yang ekonominya menurun drastis dengan program-program Desa Sejahtera ini dengan menggali potensi yang ada di desa itu seharusnya ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mengatasi ya krisis ekonomi atau krisis-krisis masyarakat yang dihadapi setelah pandemi ini gitu jadi pelibatan orang, kesejahteraannya orang menjadi besar, naik lagi gitu ya saya ucapkan terima kasih kepada Astra Internasional TBK yang telah membantu dan mensupport besar kami bersama para petani Sorghum Lombok dimana kami disupport besar dari tahun 2018 dari pelatihan, pembinaan, hingga tahun ini kami sudah disupport besar seperti mesin, alat pengolahan Sorghum, bahkan tempat produksi Sorghum harapan saya sebagai startup yang fokus di pilar kewirausahaan akan semakin banyak membantu para petani untuk kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan nilai jual hasil petani di seluruh Indonesia selamat menikmati! 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 selamat menikmati!